Sallallahu ala muhammad, sallallahu alaihi wa sallam Sekarang kita mengetahui di dalam mukaddimah yang tadi saya sampaikan bahwasannya orang yang menikah itu memiliki sebuah komitmen dan kewajiban serta konsekuensi yang harus dihadapi di dalam pernikahan Nah kita baru membicarakan tentang kewajiban seorang suami karena kewajiban ini harus dikerjakan karena ketika kewajiban tidak diabeikan atau ketika kewajiban itu diabeikan ketika kewajiban tidak dipenuhi setiap porsinya maka yang terjadi adalah dia sulit akan mendapatkan haknya makanya kewajiban dan hak itu berjalan beriringan dan tidak terpisahkan ketika kewajiban dilakukan haknya akan diperoleh tapi ketika kewajiban tidak dilaksanakan haknya tidak akan diaperoleh dan ini akan menjadi pemicu dan bisa menjadi bom waktu kalau ini terus-terusan terjadi makanya inilah yang menjadikan kita membahas dulu kewajiban seorang suami itu apa sih berdasarkan kisah-kisah dari para ulama-ulama terdahulu ketika menjelaskan tentang berbagai macam kewajiban-kewajiban dan seorang laki-laki di dalam pernikahan menurut saya walaupun ini yang mengikuti adalah rata-rata kaum hawa ataupun ibu-ibu kelihatannya patut untuk dijadikan sebuah resum dan patut untuk dikumpulkan videonya lalu dihadiahkan kepada para suaminya termasuk kepada diri saya ini dihadiahkan kepada saya juga supaya para suami pun tahu bahwasannya di dalam berkeluarga tidak hanya sekedar memberi nafkah tapi juga ada kewajiban-kewajiban yang lainnya walaupun memberi nafkah termasuk salah satu kewajiban pokok itu yang kita harus perhatikan ini juga yang kita harus tahu ya bahwasannya di dalam pernikahan itu di dalam pernikahan itu mendapatkan materi ilmu sebagai kebenaran itu harus berimbang janganlah dan kita harus ikhlas dan harus benar hatinya ketika kita mendapatkan ilmu di dalam pernikahan jangan sampai seorang istri ketika mendapatkan ilmu dia mendapatkan pebenaran untuk menyalahkan dan untuk menyudutkan suaminya jangan sampai seorang suami ketika mendapatkan ilmu juga menyudutkan istrinya ilmu dan petunjuk ini harus benar bahwasannya pernikahan itu harus betul-betul berdasarkan kepada petunjuk yang diberikan oleh syariah sekarang mari kita buka halaman ke 17 disebutkan disini bahwasannya sebuah kisah hatim ato'i dan sodakoh emas sebesar telur mari kita baca dulu di dalam sebuah kitab dalail anubuwah disebutkan hatim ato'i adalah laki-laki dan suami yang terkenal sangat dermawan di masa jailiah sangat terbiasa memberikan makanan kepada orang yang mukim ataupun orang yang berpergian saat beliau musafir maka masih ada beberapa karat makanan yang tersisa lalu kalau ada makanan yang tersisa beliau melemparkan ke pasir sembali beliau berkata sungguh semut-semut ini adalah tentaga baik kita jadi beliau dermawannya bukan hanya kepada manusia hatta tapi dermawannya itu sampai kepada semut jadi dia lemparkan potongan-potongan roti dia agak remas-remas supaya agak supaya agak mengecil lalu dia lemparkan porsi potongan-potongan roti yang kecil kepada hewan-hewan yang ada di atas pasir sembali beliau mengucapkan niatnya dia kenapa melakukan itu sesungguhnya semut-semut itu adalah tetangga yang baik melalui putri hatim kabar kedermawanan dari bapaknya hatim sampai ke telinga rasulullah s.a.w maka rasulullah memberikan sebuah respon ya jariyatu hadihi sifatul mu'mininahakka wahai putrinya Abu Hatim putrinya hatim al-ta'i sesungguhnya apa yang dilakukan oleh ayahmu ini merupakan salah satu bentuk kedermawanan yang salah satu bentuk dari sifat mu'min yang sempurna dan sesungguhnya kalaupun bapakmu adalah seorang muslim ya lauka na'abuka musliman latarhamna alihi maka pasti kami akan memintakan rahmat kepadanya nah sebelum kita bahas ini saya paham saya menyampaikan dari sisi akidah dulu tentunya hatim al-ta'i beliau dalam kondisi jahiliyah dengan melakukan kesyirikan dan beliau belum memeluk islam dan sesungguhnya di dalam akidah lusunna wal jamaah ini sudah jelas bahwasannya seseorang yang meninggal dalam kondisi dia tidak beriman maka dia tidak bisa didoakan dan dimintakan ampunan makanya tergambar dari apa yang di respon oleh rasulullah lauka na'abuka musliman latarhamna alihi kalaulah bapakmu seorang muslim pasti kami sudah memintakan rahmat untuk bapakmu kalaulah bapakmu seorang muslim pastilah kami sudah memintakan rahmat untuk bapakmu jadi artinya bahwasannya orang apabila dalam kondisi meninggal ketika dia dalam posisi musyrik maka sesungguhnya ini tidak bisa dimintakan ampunan seorang anak apabila dia muslim mendapatkan orang tuanya dalam kondisi belum beriman kepada Allah maka kewajibannya adalah tetap selalu berbuat baik bermuamalah yang baik berkata yang baik dan tetap memberikan khidmah yang baik dan tidak ada bedanya khidmah antara dirinya dengan khidmah temannya yang bapaknya seorang muslim dan tidak dibedakan itu walaupun bapaknya seorang non muslim yang tidak beriman kepada Allah kecuali ketika bapaknya meminta kepada anaknya sesuatu yang berkaitan tentang ritual ibadah maka wajib anaknya tidak menuruti dan mengikuti permintaan dari orang tuanya karena apa? karena sudah berkaitan tentang kesyirikan atau tentang kekufuran selebihnya dia tetap bermuamalah kalau bapaknya masih hidup ibunya masih hidup dalam kondisi belum beriman apakah boleh untuk mendoakan? boleh mendoakan selama mereka masih hidup didoakan supaya mereka masuk Islam didoakan supaya mereka menerima hidayah didoakan supaya mereka menerima hidayah keimanan maka itu diperbolehkan selama mereka pada posisi masih bernafas dan masih hidup tapi ketika sudah meninggal dunia maka hukum itu berubah hukumnya itu tidak lagi bisa didoakan bahkan kalaupun didoakan maka doanya tidak akan nyampai karena kesyirikan dan kekufuran menghapuskan amal yang telah dia lakukan dan kebaikan yang dia telah kerjakan Allah menyampaikan di dalam surat Azumar ayat yang ke-42 kalau kamu berbuat syirik ataupun berbuat kufur yang membatalkan keislaman dan keimanan maka Allah pasti akan menghapuskan seluruh amal kebaikanmu dan kamu pasti akan menjadi orang yang merugi inilah dalilnya bahwasannya ketika orang sudah meninggal dunia dalam kondisi dia masih syirik masih kufur kepada Allah semua amal-amal kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah walaupun seujung kukuh tidak akan diterima oleh Allah karena syarat diterimanya amal ibadah itu beriman kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan dia tidak diterima oleh Allah amal ibadah yang telah dia lakukan amal kebaikan yang dia kerjakan dan dia tidak akan bisa didoakan untuk dimintain rahmat ataupun diampuni karena syarat diampuni oleh Allah harus beriman kepada Allah dan tidak berbuat syirik kamu memintakan ampunan untuk mereka ataupun tidak memintakan ampunan kepada mereka Allah tidak ada hajat mengampuni mereka ini hukumnya begitu makanya saya sering sekali merasakan kesedihan ikut merasa sedih ketika saya ikut merasa sedih gitu ketika saya menjumpai dan ketika saya mendapati ada beberapa saudara-saudara kita yang masuk Islam tetapi orang tuanya belum masuk Islam padahal di dalam hati mereka betul-betul tidak ada keinginan kecuali satu bagaimana orang tua mereka masuk kepada agama Allah saya masih ingat ya kejadian disini di premier gala premiernya Syamila kami kan ada ilustrasi-ilustrasi gambar ada salah satu ilustrasi gambar yang dibuat oleh tim bagaimana ada keluarga mendapati bapaknya di dalam neraka itu gambarannya begitu Masya Allah ya pada saat semacam itu saya menerangkan bahwasannya nanti di antara gambaran di neraka ada anak-anak yang mereka menjumpai bapak dan ibunya di dalam neraka tetapi mereka di syurga karena bapak ibunya dalam kondisi tidak beriman kepada Allah atau sebaliknya orang tua berada di syurga anaknya di dalam neraka karena anak-anak mereka tidak beriman dan melakukan kesyirikan maka hanya mereka melihat lalu orang-orang itu akan berkata saya bapakmu saya ibumu saya anakmu tapi perkataan itu tidak akan pernah terdengar tidak akan pernah digubris oleh para penduduk syurga karena apa? karena hati mereka telah dicabut rasa belas kasihnya kepada orang yang beriman kepada orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!